Hai Dostate Oke teman-teman so di video kita kali ini karena di comment video gue yang kemarin banyak banget yang bilang Bang kayaknya emang kalian maunya instan gitu semua ya cuman tetap aja kalian enggak bisa bener-bener instan di game ini ya jadi kalian mesti grinding juga tapi walaupun grinding itu nggak grinding-grinding banget sebenarnya cuman AFK doang sih ya kecuali kalau kalian mau pakai skillnya ultimate nya ya gitu ke itu kalian perlu pakai aplikasi lagi namanya tiny tas cuman itu ya kalian cari tau sendiri lah ya apa itu tiny tas gue udah pernah buat videonya sih kalau nggak salah kalau nggak salah videonya pas gue bikin jojoblok deh Nah itu ada pakai tiny tas dah kalian bisa coba cek aja temen-temen ya kalau misalkan udah nggak ada videonya ya yaudah kalian cari di YouTube aja apa itu tiny tas ya pokoknya kalian pakai itu kalau kalian mau pakai ultimate nya Oke sebentar karena ada Steve ya nih Steve nih ini jarang buat muncul nih walaupun satu hari ini muncul sampai tiga kali jangan-jangan mau update ini kayaknya gua harus gacha nih ya si si Steve ini bentar deh gua gacha dulu bentar ya siapa tahu dapat ya Oke ya gua dapat ya temen-temen ya gua nggak tahu nih bagus apa enggak tapi katanya sih bakal ada bakal ada B6 nya Herobrine tapi ya gua nggak tahu lah saya sekarang kita akan langsung aja ngebahas temen-temennya gimana cara gua untuk farming kalian bisa lihat ya gem gua ya nggak banyak-banyak banget teman ya lumayan lah bisa dibilang lumayan banyak gua bisa gacha berapa kali deh 200 ya berapa tuh 10 kali lebih lah ya 10 kali 10 kali lebih lebih lalu untuk duitnya berh lumayan banyak temen-temen yang hampir 70.000 nih gua pengen 100.000 in dulu sih pengennya kayak gitu jadi nunggu update kalau ada B6 baru gua langsung gacha siapa tahu dapat gitu temen-temen ya soalnya cara untuk farming temen-temen ya yang pertama yang biasa gua lakuin itu gua main di single player lalu word kelima di yang pertama dan ini isi udah gitu di ruang ini cara paling gampang temen-temen ya paling gampang memang enggak enggak banyak gemnya dia lebih lebih fokusnya ke duit karena nih satu kali satu kali kalian word 5 ini ya yang pertama ini isi karirkan dia dari warnanya 60 nih itu kalau ditambah-tambah sama semua bos yang kalian buru sana ya bisa nambah kurang lebih serat jadi 100 lah ya pokoknya itu itu cara paling gampang dan ini cepet banget kayak kayak semenit doang gitu kelar jadi kalau kalian afk-in ya itu cepet banget temen-temen ya kalian bahkan enggak perlu pakai ultimate aja kalian replay-replay terus aja pakai auto-click aja ya itu bisa jadi satu maleman tuh gua udah pernah coba satu maleman sekitar 15.000 lah sekitar segitu ya kalau enggak 15.000 ya 10.000-an lah pokoknya 10.000 ke atas itu udah pasti temen-temen ya dan enaknya kalau kalian main di yang biasa nih ya di word biasa bukan infinite itu kalian akan dapet kayak makanan-makanan gitu cuy ini makanannya abis lagi gua abis tadi abis abis gua kasih abis gua kasih makanan cuy abis gua naikin Gojo gua naikin Gilgamesh sama gua naikin Sunade nih ya jadi ya pokoknya kalian dapet makanan gitu itu makanannya tuh yang kalian bisa dapetin tuh yang kayak gini nih nih sama purchase jadi kalian bener-bener bisa ngedapetin yang di sini ya ada cupcake ada ramen ya ada sushi roll juga ada apple ya ada ikan fish segala macem itu kalian bisa dapet semua dari yang pertama ini world 5 kita coba deh temen-temen ya kita coba kita main easy cuman gua menyarankan kalian kalau kalian main yang world ini yang di world ini ya gua menyarankan pakai unit yang nyerangnya tuh AOE temen-temen ya contohnya kayak Sans Gilgamesh Escanor ya sama Nigojo nih temen-temen gua pakai empat ini karena ya mereka semua nih berempat ini yang nyerangnya tuh AOE temen-temen ya eh sebenernya Sunade cuman Sunade kayaknya demiknya masih kurang lalu apalagi Broly nggak bisa ya Broly deh nyerangnya cuma satu doang temen-temen ya Thanos bisa juga sebenernya Thanos bisa cuman entah kenapa gua males saya gitu buat Thanos gitu temen-temen karena semakin banyak unit kalian itu akan semakin lama kalian ada di yang di world kelima ini jadi kalian bawa sesedikit mungkin dan bawa unitnya tuh yang yang AOE kita contoh-contohin temen-temen ya ini gua nggak pakai apa-apa gua nggak pakai ultimate sama sekali ya temen-temen kita lihat berapa lama oke ya relatif cepet lah temen-temen ya apalagi kalau kalian udah punya Sans udah punya siapa Escanor atau Gilgamesh itu cepet banget biasanya sih jadi kalian tinggal kayak begini aja nanti replay itu sekali dapet tuh 100 lebih gue beneran dijamin Pak nih kalian bisa lihat ya ini ini cepet banget berarti ini wf-nya cuman cuman 7 uang dikitkan ya nih sekaliannya kayak gitu boom ya kan it's it's really fast men kalian bahkan nggak perlu ultimate gitu kan kan tinggal tinggal replay aja bisa cok polisi ini cok tuh lihat Gilgamesh cepet kan udah w3 bentar lagi w4 w5 w6 udah kelar temen-temen gitu dan gampang kan cara farming paling ejet gitu temen-temennya sebenernya Gojo nggak perlu dibawa sih dia kadang-kadang lama lihat tuh malam makan donat anjir nggak penting banget sumpah cuman ya ini Gojo gue bawa karena kadang-kadang dia suka yang apa tuh yang lempar itu yang biru-biru nah kalau yang biru-biru itu dia area temen-temen ya kalau biasanya kalian bawanya semua yang area nih tiga doang sebenernya cukup sih Sans Gilgamesh sama Escanor tuh harus cukup nano area gitu kan kadang-kadang kadang-kadang kalau biru-biru gitu nah itu area jadi ya bagusnya disitu tapi kadang-kadang lama juga deh ya Nissan so easy right so easy hmm kelar berapa tuh berapa menit kita coba barusan gua ngomong terus tuh nggak gua potong apa-apa temen-temennya cepet banget nih Nezuko satu kali serang doang ini satu kali sama Sans nih meninggal langsung udah dah that's it that's it man it's so easy right kita lihat dapetnya berapa ya 60 plus 48 100 lebih 108 plus bonusnya kalian dapet ini nih apel-apel kayak gini makan makanan ya kadang-kadang dapetnya ramen kadang bahkan dapetnya bisa dapet cupcake ya itu itu yang paling langka makan paling langka cupcake itu naikinnya satu level langsung kalau kalian masih level awal-awal ya pokoknya naik-naik level kenceng banget itu bisa dapet disini juga cuman emang chance-nya kecil tapi ada jeleknya apa ada jeleknya kalau kalian main di world ini yaitu Gemsnya ya karena kalian nggak garantit dapet Gems gitu kayak tadi barusan gua main nggak ada Gems sama sekali ya jadi ya kadang-kadang bisa dapet Gems kadang-kadang enggak dapet juga eh kalau gua sih gua kalau mau nyari Gem ya kalau kalian ini spesifik nyarinya Gems enggak Bang gua maunya Gem aja bodo amat sama duitnya duitnya mah cuman dikitnya nggak apa-apa gitu kan walaupun kalau kalian main yang di cara kedua nih duitnya kenceng juga sih cuman lama cuman lama temen-temen ya itu udah infinite udah pasti infinite temen-temen ya di word kelima lalu kita ke infinite mode lalu kita mainnya diisi ya nggak usah nggak usah gaya-gaya main ekstrim gitu ya karena lihat reward-nya sama aja pak reward-nya sama aja ya dan lawan-lawannya pun kayaknya ngedropnya tuh sama aja gitu walaupun kalau ekstrim jadi jauh lebih susah tapi ngedropnya kayak sama-sama aja deh jadi ya kalian bisa ikutin cara ini aja apakah kalian mau lihat gua bisa dapet berapa dalam satu kali temen-temen ya tapi bakal lama banget sih hmm tapi bolehlah gua akan coba untuk infinite temen-temen ini unit-unit yang biasa gua bawa untuk infinite gua pakai Escanor di belakang aja eh Gojo depan nggak nggak apa-apa lah bodo amat lah temen-temen yang harusnya Gojo belang sih cuman ya udahlah ya eh gua punya sunade gua bawa sunade aja sunade disini habis itu Thanos eh jangan di Broly aja Broly ini Tani ini nggak usah pakai sunade lah gua pakai semua mythical ya gila sombong dikit lah ya ya ini dia ini yang biasa yang biasa gua pakai untuk infinite temen-temen ya ini udah set paling GG gaming lah pokoknya temen-temen ya saya sekarang kita akan coba untuk infinite kita akan lihat ya kalau misalkan unit kayak gua gini ya ini bisa dapet berapa dalam satu kali infinite cuman ya sekali lagi infinite itu lama banget Pak infinite itu lama jadi bisa 40 menit bahkan satu jam kalau kalian lembu 130 140 wave nya itu bisa satu jam Pak jadi ya memang lama jadi ya mau nggak mau kita harus nunggu temen-temen ya harus nunggu kita ketemu lagi nanti kalau misalkan gua udah mau udah mau kelar temen-temen ya saya let's go ya ini udah setengah jam temen-temen ya udah setengah jam ini udah web 92 gua nggak tahu berapa yang pasti udah dapet lebih dari seribu dalam waktu setengah jam itu gue bisa dapet lebih dari seribu koin dan dapet gem juga gua nggak tahu dapet gem berapa mungkin sekitar ada mungkin 50 dikit-dikit gem itu emang dapetnya dikit jadi jangan berharap kalian dapet gemu seribu itu nggak nggak mungkin guys karena sampai web ampe web 150 aja tuh paling dapet gemnya ada dong 150 itu udah paling maxi menurut gua gua pernah ampe 170 itu dapet gemnya hampir 200 jadi ya nggak banyak-banyak banget cuman itu untuk itungan gem itu banyak banget temen-temen ya jadi kalau kalian mau nyari gem ini infinite paling bener ya Pak nyari gem nyari koin cuman emang agak lama agak lama ya dan dia nggak dapet makanan yang ada nggak dapet makanan kayak ramen Apple cupcake V segala macem dia nggak dapet sepapa jadi cuman dapet koin gem udah that's it kalian harus infinite sih kalian lihat ya udah ampe web 99 ini isi Thanos lagi nge-snap nge-snap mulu nih Thanos OP parah anjir lihat nge-snap terus 8000 lihat daerah 8000 nih satu kali snap sama Thanos meninggal loh hahaha OP parah anjir Thanos emangnya Thanos kalo buat infinite ngerobat Pak liat udah ampe cepet ya temen-temen ya ini gua udah setengah jem mbak aduh jadi meskipnya meskipnya kita masih menunggu lagi ya sampai gua nggak tau ampe max berapa ini mungkin 170 lagi mungkin ya atau mungkin ampe 180 sih mungkin gua juga nggak tahu jadi kita lihat aja temen-temen ampe ampe berapa ya dan kita kita ngeliat dapetnya berapa gitu ya untuk waktu yang selama itu nih kayaknya gua akan setengah jam lagi nih baru nyampe web 150-an ya jadi emang emang agak lama memang agak lama untuk untuk infinite ini temen-temen tapi dapetnya banyak dapetnya banyak pasti saya kita tunggu lagi temen-temen ya Oke nih kayaknya sebentar lagi udah mau mati nih ya karena udah gila lihat nggak dari udah 15.000 udah udah enggak susah banget Pak dan gua ngelak-ngelak imagine anjir gojo pebat gojo op juga loh gila B6 B6 di sini op-op-op gaming sih gojo Thanos udah mati ya di Thanos kalo tadi masih bisa hidup dia bisa snap-snap lagi nih cuma saya dia mati ini lihat nggak gojo kenapa gotor depan Pak dia bahkan lebih ngeteng daripada brokoli lagi lebih ngeteng daripada Thanos lihat look 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 mana yang bilang gojo nggak bagus banget nih lihat lihat-lihat gojo doang Pak bertahan Pak brokoli meninggal si Thanos meninggal lihat gojo doang nih gojo lihat gila ngedocenya itu loh ngedocenya 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 kata-kata bujir anjir gojo op-bat nih dan gojo webat gua mau pakai ultinya sang seluruh sabar karena masih 177 ya ntar 180 udah susah banget nih kalau susah nih tapi tapi udah gila temen-temen ya ini udah udah setup paling bagus menurut gue untuk infinite sih lihat gue bisa sampai 180 nih kayaknya nih bisa nggak kita bisa 80 kita coba cek kita coba aja teman-teman ini sekarang gua udah satu jam dari yang yang pertama gue mulai tadi jam 9 sekarang udah jam 10 pagi ya jadi udah satu jam itu gue nyampe 178 ya gue pakai ultinya sans meninggal semua mati kau enggak sih nggak mati semua sih sisa serabit sisa seribu ya seribuan lah ya alright ninggal semua gojo nah gojo kayak gini udah lemah nih tapi masih ada shieldnya untuk beberapa beberapa waktu gua nggak tahu mati nggak sampai 180 nah masih ada shieldnya kan gua nggak tahu sampai kapan dia mati nih kalau ini sih tulisannya 966 ya tapi nggak mungkin kan karena dia kadang-kadang habis juga tiba-tiba habisnya ternyata nih dan gua tidur uti eskanur meninggal oke nah dia kalau udah makan udah mati deh hahaha gua juga akhirnya mati ya nyer ya Gilgamesh mati juga oke tinggal gini ya 180 temen-temen ya nyampe nih 180 nih latin aja nih sans masih bisa bertahan ya sama eskan or ya oke eskan or juga cukup tebel sih sebenernya sih jadi cukup tanky dia temen-temen ya oke boom boom oke sans gantian tidak jangan serang sans tidak serang eskan or aja jangan sana terlalu OP nah 180 bisa temen-temen ya kita lihat dapatnya berapa temen-temen ya temen-temen ya uh gila 180 temboknya lihat 36.000 darah ya buset dah ngecet apa nih bos darah banyak banget oh mati eskanur gua no kerusan dulu sebelum mati kerusan boom oke 4600 not bad not bad not bad not bad serang terus serang-serang ya mati deskan or gua iya meninggal eskan or gua bangun dulu bangun inilah op-nya skanor dup lagi deh cowok walaupun demiknya cuma segitu doang sih cuman ya hidup lagi dia mati lagi iya hidup lagi ya deh mati sih dia diserang sekali lagi mati sih ya nih kayaknya udah akhirnya cuma sampai 180 ya emang gua cuma mentoknya 180 sih gak pernah lebih dari ini selalu kalah gua lawan dia nih gua ngerti nih anjir padahal dia cuma nyerang biasa loh tapi OP banget anjir demiknya karena emang udah emang udah nggak kuat gitu kan ini gua langsung muti mati gak sih bisa gak sih gua gak bisa sih kayaknya wah susah sih masih 10.000 lagi agak susah ya cuman kayaknya bisa sih coba kita coba dapetnya berapa nih berarti gua ya anggap lah 180 wave temen-temen ya waktunya 1 jam 1 jam lebih dikit lah kita lihat dapetnya berapa enggak enggak bisa mati ini mati-mati it's dead man my sons die man sons die sons will die will not die not die gila gua berhasil kah aduh mati dong nggak bisa dia naik nggak mati eh mati dong wow oke oke ini baru pertama kali gua nyampe 181 kita lihat ya mati sih tapi pasti dia udah goodbye yuk 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 udah mati oke kita lihat dapetnya berapa temen-temen ya boom let's go kita dapet berapa ini 181 wave wow look 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 lihat dapet dapetnya pak 1036 boss gua kalian 1080 sama looted koinnya dapet 2421 berarti yang kalau di total 3400 guys per jam bisa kayak gitu ya jadi satu jam kalau kalian infinit itu dapetnya segini kalau kalian unit udah bagus ya beda lagi kalau unit kalian masih awal-awal ya gua nggak menyarankan sih kalau kalian masih awal-awal mendingan kalian main yang wordlima aja wordlima yang pertama udah itu paling gampang sih sama isi jangan lupa isi karena dia dari cuma 200 jadi kalian mau pakai airman sekalipun atau kalian pakai siapa eh Sasuke Sasuke juga bisa Itachi tapi bisa juga temen-temen ya jadi itu lebih gampang kalau kalian masih awal-awal kalau kalian udah udah kayak gua gini udah punya ya minimal enam mitikal bos boset sombong buat gua enggak ya pokoknya kalau kalian udah punya mitikal-mitikal kayak gua gini dan levelnya depan mentok kalian infinite aja gua rasa masih lebih cepet sih ya udah gitu dapet gem lagi lihat dapet gemnya berapa temen banyak ya dapet gemnya banyak ya saat 114 logo gemnya lumayan banyak loh kalau dibandingin kalian story yang wordlima itu kalian satu jam aja gua nggak yakin dapet 50 gem aja soalnya ya ya gua gua satu malam aja itu paling nambahnya 200 gem kalau kalau main yang word biasa ya itu satu malam loh temen-temen ini kalau misalkan gua infinite satu malam gua yakin seribu gem sih gua dapet gua gua yakin ya gua yakin seolah ya kalian bisa lihat aja satu kali satu kali infinite gua bisa 114 loh dan koin dapet 3000 Oke sekarang kita hitung-hitung sama temen-temen ya jadi kalau misalkan kalian yang di word biasa wordlima sama yang story pertama story ke-1 isi itu kalian ya dapatnya kira-kira 100 gold per menit lah per menit ya itu itu pun kalau kalian unitnya kayak gua gitu kan udah degilgamesh sans tapi kalau misalkan kalian nggak punya kita anggapannya 2 menit deh kita anggapannya 2 menit jadi 100 gold per 2 menit ya temen-temen ya 100 per 2 menit itu kalian akhir-akhirnya pun satu jam itu kalian dapetnya 3000 juga pak 3000 juga tapi kalian nggak dapet dapet gemnya dikit dapat dapet gem tetap dapet gem cuman dapet gemnya dikit nggak mungkin sampai sebanyak ini coy tapi kalian dapet bahan-bahan untuk kalian fit untuk naikin level unit kalian ya itu untungnya main yang biasa story biasa nah kalau kalian infinite ya infinite kalian dapetnya satu jam itu udah pasti ya kalau kalian satu jam udah bisa bertahan satu jam so gua yakin unit kalian udah kayak gua lah ya jadi ya dapetnya 3400 pak 3400 tambah 114 gem dalam satu jam temen-temen ya jadi ya gua memang lebih menyarankan kalau kalian mau dapetin duit ya dapetin koin sama dapetin gem nggak penting makanan nggak penting fit mendingan infinite pak mendingan infinite tapi kalau kalian butuh untuk folder makanan-makanan itu kalian butuh makanannya nah kalian main yang biasa aja udah pasti temen-temen ya saya gua rasa gua udah menjawab perasa penasaran kalian cara untuk farming gem bang cara farming koin bang ini cara kayak gini Pak ini yang gua lakukan sampai gua bisa dapet mythical sebanyak itu ya berapa tuh mythical gua ada 6 ya 6 mythical ya itu dengan cara ini 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 cara gua farming satu maleman temen-temen ya tapi kalau infinite kalian mau nyampe web segini itu kalian mesti main mesti main kalau AFK mungkin nggak nyampe segini sih karena kalian nggak mungkin nggak mungkin pakai ultimate kan kecuali pakai tainitas ya temen-temen ya kalau kalian bisa pakai tainitasnya wah gua rasa bisa sih tembuskan sampai segini juga jadi ya ya kalian kalian pilih sendiri deh mau cara yang mana ya mau yang emang agak lama agak lama tapi dapetnya banyak atau kamu yang agak cepat agak cepat dan kalian bisa AFK tanpa tainitas ya kalau 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 infinite itu harus pakai tainitas sih kalau kalian mau sampai sejauh ini ya kalau nggak ada tainitas kayaknya nggak bisa sih mungkin cuma sampai 130 140 kalau misalkan replay doang ya di play doang nggak pakai ultimate so ya itu aja untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir like jangan suka dislike kalau nggak suka subscribe kalau mau nggak susah kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye tolong eh sorry ya guys aku tadi tuh liatkan meme itu bye bye